Selamat pagi Pak John. Boleh Pak Sinambela perkenalkan diri? Ya, saya Asianto Sinambela, Konsul General Republik Indonesia di San Francisco. Saya berada di KJRI San Francisco ini sudah 2,5 tahun, mulai pertengahan Januari 2010. Oke. Kami ingin tahu bagaimana sistem perdagangan internasional dengan Indonesia. Baik, Pak John. Kalau kita bicara sistem perdagangan internasional dalam konteks era globalisasi saat ini, tentu Indonesia dan semua negara di dunia ini, mereka merujuk kepada ketentuan yang ada di dalam World Trade Organization. Dan Indonesia sudah menjadi anggota WTO atau World Trade Organization sejak 1994. Oke, jadi seandainya ada seorang pedagang yang ingin mau berdagang dengan negara Indonesia dan tinggal di Amerika seandainya gitu. Bagaimana itu jalankan? Ya, sebenarnya dalam konteks perdagangan internasional, katakanlah ekspor-import dari Indonesia ke negara lain atau dari negara lain ke Indonesia, itu semua diatur di dalam regime World Trade Organization. baik misalnya dalam perdagangan sektor barang, demikian juga dalam perdagangan sektor jasa. Namun demikian, masing-masing negara seperti Indonesia juga mempunyai kedaulatan penuh untuk mendesain trade regime-nya sendiri. Yang jelas, trade regime dari masing-masing negara itu harus sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh World Trade Organization. Misalnya, bahwa trade regime itu tidak bisa pilih kasih. harus non-diskriminasi. Kedua, transparansi. Dan kemudian ada lagi yang namanya most favored nation clause. Jadi apa yang diberikan oleh Indonesia ke satu negara, itu akan berlaku juga kepada negara lain. Misalnya dalam penentuan tarifnya. Kecuali, dalam hal-hal tertentu, di mana dalam 10 tahun terakhir ini banyak negara melakukan baliteral FGA, tentu ini merupakan pengecualian dari ketentuan umum yang mereka komitmenkan, yang telah dikomitmenkan oleh Indonesia atau negara lain di WTO. Jadi untuk Indonesia, bagaimana mereka bisa memanfaatkan WTO ini? Ya, benar. Kita harus mengikuti ketentuan umum atau regime yang telah ditentukan di dalam World Trade Organization. Khususnya untuk perdagangan barang kalau kita bicara ekspor-import. Dan juga untuk perdagangan sektor jasa kalau kita bicara ekspor-import maupun investasi di sektor jasa. Jadi keuntungannya apa dari WTO? Keuntungannya, peraturannya sekarang itu atau rules of the games-nya itu lebih jelas, predictable, dan tangible, Pak. Kemudian, kalau ada suatu kebijakan, kalau ada kebijakan suatu negara yang tidak konsisten atau tidak in line dengan apa yang telah disepakati oleh negara anggota di WTO, maka negara yang merasa dirugikan oleh kebijakan perdagangan suatu negara lain, dia bisa mengajukan komplain ke WTO. Jadi, level of playing field-nya sekarang lebih jelas. Jadi, bukan berarti karena negara kecil, vis-a-vis negara besar, dia tidak bisa menyampaikan komplain atau tidak bisa memprotes kebijakan perdagangan suatu negara besar. Sekarang, dengan dia menjadi anggota WTO, kalau kebijakan perdagangan suatu negara merugikan dia, dia bisa menyampaikannya ke WTO untuk membawa negara besar itu ke forum WTO menyelesaikan permasalahannya atau meminta agar negara besar itu tersebut merubah kebijakannya yang sesuai dengan ketentuan WTO. Seperti itulah, Pak. Boleh, Pak Sinambela terangkan tentang sistem dari program globalisasi Indonesia? Iya, Pak. Pak John, memang globalisasi ini kan bisa diartikan seolah-olah dunia ini tanpa batas. Ya kan? Borderless. dan globalisasi ini sekarang apalagi dengan revolusi teknologi informasi sekarang ini membuat orang bebas bergerak atau bebas berinteraksi dari suatu tempat dengan kontrapatnya di tempat yang lain. Nah, tentu dalam era globalisasi ini bukan berarti orang semaunya saja bergerak atau semaunya saja datang ke Indonesia misalnya untuk melakukan bisnis tetapi kita juga masih dipagarin dengan regime atau namanya domestic regulation. Jadi istilahnya kalau kita bicara globalisasi, liberalisasi kita harus mempunyai persamaan persepsi dulu. Yang namanya globalisasi atau liberalisasi it doesn't mean bahwa Pak John itu bisa datang kemudian berlaku suka-suka di Indonesia. Sebaliknya, Indonesia bilang oke, you are mostly welcome to invest in Indonesia atau to do business in Indonesia atau to invite Indonesia to do business in other country but this is the rules of the game. Jadi liberalisasi itu sebenarnya harus dihatikan kita terbuka untuk aktivitas perdagangan internasional ekspor-import demikian juga liberalisasi dalam investasi tetapi kita masih punya perangkat hukum yang mengatur oke kalau Anda mau melakukan perdagangan atau ekspor produk ini ke Indonesia ini loh ketentuannya ini loh tarifnya atau katakanlah dalam konteks free trade agreement zero tarif masih ada instrumen yang bisa kita pergunakan agar barang-barang yang sudah masuk yang akan masuk kalau zero tarif itu tidak sembarangan tentu kita masih bisa oke produk ini memang tarifnya sudah zero tapi kita butuh standar atau quality barang yang seperti ini nah jadi ini Pak Johnny yang harus kita artikan bahwa liberalisasi ini bukan berarti sama sekali kita itu sudah terbuka dan orang bisa dump their products regardless kualitinya baik atau jelek tapi yang jelas liberalisasi masih harus diikuti dengan seperangkat regulasi domestik sepanjang regulasi itu atau ketentuan domestik itu tidak dimaksudkan sebagai hambatan atau membatasi perdagangan itu aja tapi kalau itu diartikan sebagai misalnya persyaratan yang harus dipenuhi eksporter itu sah saja apalagi untuk produk produk yang berkaitan dengan produk makanan yang akan dikonsumsi oleh manusia tentu kita ingin mendapatkan makanan yang satu kalau kita sebagai negara yang berkendung muslim terbesar bahwa misalnya menerapkan ketentuan halalnya kemudian bahwa higienisnya itu itu sah-sah saja di dalam ketentuan WTO boleh terangkan itu tahun 2015 ada Asian Economic Integration oh iya jadi kalau kita bicara regionalism ASEAN misalnya Indonesia merupakan the main actors di Asian countries yang terdiri dari 10 negara bahwa pada tahun 2015 nanti akan diimplementasikan Asian Economic Integration means bahwa ASEAN itu merupakan suatu single market jadi kalau Pak John mau investasi di Asian countries misalnya di Indonesia tentu ini akan menjadi suatu benefit besar buat investasi asing yang masuk ke Indonesia karena marketnya tidak hanya Indonesia tetapi the whole Asian countries jadi kalau sekarang Indonesia let's say 245 juta penduduknya baik 2015 kalau Pak John berinvestasi di Indonesia produk Pak John itu bisa dijual atau Pak John mendapatkan akses pasar ke semua negara ASEAN yang jumlahnya penduduknya atau marketnya hampir 590 juta people jadi jadi markernya jadi markernya akan sangat besar dan ini merupakan suatu apa namanya daer tarif bagi investor mengingat kawasan ASEAN itu mempunyai satu purchasing power party yang sangat baik baik sekarang ini misalnya untuk Indonesia saja jumlah masyarakat kelas menengah itu bertumbuh makin besar demikian juga secara demografi bahwa jumlah masyarakat Indonesia yang berada pada usia produktif itu ada 60% jadi bisa dibayangkan besarnya market hanya untuk di Indonesia itu sudah hampir 160 juta 60% dari 245 juta jadi ini mulai Januari 1 ya 2015 ini juga merupakan suatu tantangan bagi Indonesia bagaimana Indonesia untuk mempersiapkan diri agar Indonesia juga bisa berperan besar pada tahun 2015 yang akan datang dan ini 10 negara bukan? ya 10 negara artinya apakah kalau punya pabrik seandainya di Indonesia itu bisa dengan mudah buka cabang di Vietnam seandainya oh iya 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 karena di dalam ASEAN Charter itu itu disebutkan bahwa dengan adanya ASEAN ekonomi integrasi nanti itu akan ada beberapa free movement misalnya free movement of labor free movement of capital and free movement of goods jadi hampir 100% ada eliminasi terhadap tarif yang diantar sesama negara ASEAN itu nanti ya oke ada kesan-kesan apa untuk pengusaha yang ingin berdagang dengan Indonesia kalau saya lihat terutama untuk di kawasan pantai barat ini Pak John masih banyak pengusaha Amerika atau investor yang berada di kawasan pantai barat ini belum melihat masih banyak yang belum melihat Indonesia punya potensi besar untuk di sektor barat oleh karena itu kita sekarang selalu melakukan pertemuan bisnis to encourage them untuk menyampaikan bahwa Indonesia cukup leading di beberapa produk-produk apa namanya industri demikian juga produk yang textile and produk textile yang sebelumnya kita merupakan champion pada dekari tahun 90-an Indonesia champion dalam ekspor textile and product textile ini tapi yang jelas Indonesia itu punya agenda tahunan yang namanya trade expo yang dimotori oleh kementerian perdagangan dan untuk tahun ini akan ada trade expo Indonesia pada tanggal 17 sampai 21 Oktober dan kami bersama teman-teman dari fungsi ekonomi sudah mulai menggalang dan menjalin hubungan dengan beberapa counterpart kita disini to invite them and convince them untuk datang ke Indonesia melihat trade expo Indonesia pada bulan Oktober yang akan datang boleh saya boleh saya tanya kenapa Indonesia dalam international trade tidak maju seperti Thailand seumpamanya yang memang kendalanya karena memang kita punya banyak persaing Pak persaingan sekarang makin ketat persaingan kita sekarang makin ketat tapi ada keunikan Indonesia karena memang pasar domestik kita juga cukup besar pasar domestik kita cukup besar jadi Pak John sebagai produsen misalnya kebetulan masih memiliki kecapacitas